Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Tragedi Trisakti merupakan peristiwa sangat berdarah yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Peristiwa ini adalah pemicu munculnya demo-demo besar di berbagai daerah. Mereka mengungkapkan solidaritasnya terhadap nama mahasiswa Trisakti yang ditembak secara brutal oleh aparat keamanan. Hingga akhirnya lautan mahasiswa berkumpul di Jakarta menduduki gedung MPR-DPR dan Soeharto pun lengser pada tanggal 21 Mei 1998. Di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini, pada hari ini, Kemis 21 Mei 1998. Peristiwa ini merupakan bentuk perlawanan mahasiswa terhadap rezim orde baru yang dinilai korup. Terpilihnya Presiden Soeharto ketujuh kalinya dianggap merupakan salah satu pemicu munculnya perlawanan mahasiswa. Mereka menilai rezim telah melampaui batas, mempraktekan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga memicu krisis moneter. Pada awalnya, mahasiswa terisakti memulai aksinya secara damai dimulai jam 11 siang. Aksi ini diikuti oleh sebagian besar dari sivitas akademika. Setelah melakukan perjanjian dengan aparat keamanan bahwa aksi harus sudah selesai pukul 17.00, akhirnya mahasiswa yang jumlahnya banyak itu bergerak ke arah kampus. Karena jumlah yang banyak dan pintu gerbang kampus yang terbatas, akhirnya gerakan mahasiswa menjadi lambat. Mahasiswa hampir 70% masuk kampus. Namun ternyata di belakang terdengar bunyi tembakan ke arah mahasiswa. Yang tembakan itu berasal dari flyover dan dari berbagai tempat. Inilah peristiwa berdarah yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 yang menjadi pemicu lahirnya demo demo besar di berbagai daerah. Hingga pada tanggal 21 Mei 1998, rezim order baru pun lengser.